Pemirsa sejak harga pupuk mahal dan tak kunjung turun, para petani di Tanjung Jawa Barat kini mengurangi bercocok tanam, pasalnya saat ini harga panen tidak sebanding dengan harga pupuk yang mahal, hingga lahan tanam petani pun saat ini berkurang saat ini. Terkait hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jawa Barat mengimbau agar masyarakat tidak mengalih fungsi lahankan. Akibat mahalnya harga pupuk saat ini membuat lahan tanam petani semakin berkurang. Sebab antara hasil panen dengan biaya perawatan tanaman tidak sebanding. Terkait hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Tanjung Jawa Barat pun tak mampu berbuat banyak. Dari data yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jawa Barat, dari 100 hektare lahan pertanian dan perkebunan, hanya 10 hektare lahan yang kembali digarap untuk bercocok tanam. Dijelaskan oleh Kabit Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Tanjung Jawa Barat, Handriati Bustan, Imbas dari mahalnya harga pupuk saat ini menjadi keluhan dari para petani, terutama petani sawah dan petani seperti sayuran. Selain itu, terhusus lahan sawah dan sayur mayur, sebagian petani telah melakukan alih fungsi lahan mereka ke tanaman seperti pinang maupun kelapa dalam. Yang sekarang ini kondisinya dipupuk, harga pupuk sekarang sangat-sangat tinggi. Maka dari itu petani pun tidak bisa mengatasinya dengan mengganti harga gitu, menurunkan harga. Sedangkan harga pupuk sangat tinggi. Nah, seperti sekarang luas tanam aja yang biasanya 100 hektare, sekarang cuma ada 10 hektare. Lebih lanjut, Handriati menambahkan, hampir keseluruhan petani yang ada di Tanjung Cabung Barat, mengurangi bercocok tanam atau mengurangi luasan kebun yang mereka ingin pupuk. Hal ini karena antara hasil panen dan biaya memupuk kebun tidak sebanding. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!